Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tanah airku Indonesia. Hei, luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cerita ya? Coba cari-cari yang rapi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kartini? Kartini? Betul. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Si kecil ternyata senang sekolah. Dia punya banyak teman dan sahabat nih teman-teman. Ya karena Kartini ingin terus bersekolah. Bahkan ketika teman-teman sebangkunya banyak yang berhenti sekolah. Apa tuh kak? Karena pada saat itu tidak boleh bersekolah hanya untuk yang tertentu saja kak Sakira ya. Aku siap. Ya iya sampai suatu hari ayah Kartini bilang. Sekolahmu cukup sampai disini saja ya Nde. Kartini anak perempuan itu tidak perlu sekolah yang tinggi-tinggi. Cukup untuk di rumah saja kata ayah Kartini. Kartini menangis teman-teman. Ya sedih karena dia ingin sekali sekolah. Sekolah dan terus sekolah. Aku tidak boleh menyerah. Aku mau belajar. Aku mau. Pokoknya aku mau belajar. Kata Kartini. Nah pada saat itu semua pemuda-pemudi pun semangat untuk belajar. Tapi sayang mereka terhalang oleh keadaan sehingga tidak boleh untuk sekolah. Dari membaca buku teman-teman ternyata si Kartini ini suka sekali membaca buku. Kartini menciptakan pola sulaman baru. Wah karena apa dia banyak membaca buku. Sehari-hari dia menghabiskan untuk menyulam dan membaca. Nih teman-teman suka membaca enggak? Suka. Buku apa biasanya teman-teman suka baca? Buku cerita. Buku cerita apalagi? Buku IPA. Buku IPA pengetahuan ya apalagi? Buku pelajaran. Buku pelajaran pasti itu ya buku pelajaran ya. Oke bagus ada yang suka buku komik? Saya kak. Oh iya bagus ya. Nih lalu teman-teman dari membaca juga Kartini kecil ternyata punya bisa menciptakan resep baru. Resep masakan. Nah berarti dari membaca pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu. Kemudian dengan membaca kita bisa tahu. Kak Syakira hobinya masak apa? Mie. 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 Kalau Kak Putri? Masak telur. Masak telur ya bagus. Kalau Kak Jeniar? Aduh udahlah Kak aku masak air aja. Masak air sama dong. Kalau Kak Shaluna? Eh Shena? Masak ayam. Masak ayam keren kalau Kak Shaluna? Sup. Sup kalau Kak Aime? Eh keren ih. Mie juga. Mie ternyata favorit ya. Oke deh cari-cari yang rapih. Tuh ternyata teman-teman Kartini kecil dia suka sekali untuk memasak. Teman-temanku jadi ingin belajar bersama. Ah kasihan mereka setiap kali aku melihat mereka mereka selalu datang ke rumah untuk belajar. Mereka selalu bersemangat untuk belajar. Nah karena Kartini kecil itu suka membaca jadi Kartini bisa mengaplikasikan atau membagikan ilmunya kepada teman-temannya. Berarti Kartini tidak pelit ya. Nah teman-teman yang ada di rumah dan yang juga yang ada studio. Apalagi kira-kira yang akan dilakukan Kartini ya Kak Jeniar. Apa ya? Hmm jangan kemana-mana ya. Tetap di Anak Caria. Hurra!